Pemirsa satu rumah di kawasan padat penduduk terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut sementara penyebab pasti dari kebakaran belum dapat diketahui. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Jalan Hashim Ahmad, Gang Pajajaran 4, Kejamatan Pontianak Barat. Para petugas yang tiba di lokasi langsung sikap melakukan pemadaman. Mereka mencari sumber air terdekat, salah satunya penampungan air milik warga setempat. Salah satu penghuni rumah, Iman mengaku saat kejadian dia sedang berada di dalam WC. Kemudian dia merasakan hawa panas dan bunyi letupan. Saat keluar dari WC, dia baru mengetahui api sudah membakar rumahnya. Petugas Damkar, Iwan menyebut, hanya satu rumah yang jadi korban si jago merah. Sementara untuk penyebab pasti dari kebakaran belum dapat dia ketahui. Sementara untuk penyebab, apinya muncul dari atas. Jadi itu bukan dikutakan karena kompor. Kalau kompor biasanya wakil itu mulai dari bawah. Tapi ini indikasinya dari atas. Dalam proses pemadaman, Iwan mengatakan tidak terjadi kendala berarti. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.